Ya Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Empat pelaku prostitusi online di Kabupaten Nunukan ditangkap petugas Polsek Nunukan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diketahui menggunakan aplikasi online via Michet. Keempatnya diamankan bersama di sejumlah hotel di Nunukan Senin 28 November. Keempat pelaku berinisial AD berusia 20 tahun, AW berusia 39 tahun, DS berusia 30 tahun, dan DW berusia 31 tahun. Seluruhnya bukan merupakan warga Nunukan. Mereka berasal dari Berau, Tarakan, dan Samarinda. Kapolsek Nunukan Ibnu Soni, Dwi Hermawan mengatakan, berawal dari hasil penyelidikan terkait dugaan maraknya prostitusi via Michet. Di beberapa hotel di Nunukan, dilakukan pengecekan di sejumlah hotel di Kabupaten Nunukan. Dan benar saja, petugas menemukan para terduga PSK ini berada di masing-masing kamar hotel. Dari hasil pemeriksaan terhadap keempatnya, terungkap mereka memanfaatkan aplikasi Michet untuk menjajankan diri, lalu membuat akun dengan beberapa persyaratan hingga memasang fotonya. Mereka juga mengatur lokasi di mana yang bersangkutan berada. Setelah itu, mereka menunggu akun lain laki-laki menyapa melalui chattingan. Seketika dibalas dengan kalimat chat short, time, 700 ribu rupiah, dan hotel. Dari pelaku diamankan sejumlah handphone yang digunakan bertransaksi. Selain itu juga diamankan pelumas, kondon, hingga alat kontrol peksi lainnya. Para PSK juga mengaku perbuatan mereka tersebut dilakukan seorang diri tanpa melalui perantaraan atau mucikari. Kepada personel, latar belakang para PSK tersebut melakukan profesinya tersebut karena faktor ekonomi. Ada yang janda dan juga memiliki anak. Keempat pelaku saat ini telah diamankan di Makopol Sek Nunukan. Keempatnya disangkakan Pasal 30 Junto Pasal 4 Ayat 2 Huruf D Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman paling singkat 6 bulan pidana, kurungan penjara, dan paling lama 6 tahun pidana penjara. Riko Aditya, melaporkan